Saya mengusulkan Rafim, Rafim ke Bambus dan seterusnya. Kita tunggu saja, dan masa sidang ini relatif singkat. Karena hanya tinggal 8 hari. Sementara ini sudah hari kemis, dan besok adalah hari praksi. Apa namanya, libur, Senin sampai kemis lagi. Karena hari praksi kan biasanya dipakai oleh kepentingan praksi-praksi. Saya juga sekalian mau mengumumkan, karena saya diundang oleh pemerintahan Uzbekistan di dalam rangka menghadiri dan menyaksikan pemilu pertama setelah Presiden Islam Karimov. Presiden yang berkuasa setelah kemerdekaan Uzbekistan setelah dibawa Uni Soviet. Dan saya memang sudah membangun hubungan baik dengan banyak negara-negara di Asia Tengah. Karena Asia Tengah ini adalah harapan juga menjadi kawasan yang aman. Kita tahu Timur Tengah berkolak, tapi mudah-mudahan Asia Tengah tidak berkolak. Itu sepertinya kita dalam diplomasi parnomen, sudah mengirim banyak sekali pesan kepada pemerintahan-pemerintahan di Asia Tengah. Mudah-mudahan transisi mereka menuju demokrasi itu aman. Karena relatif seluruh Asia Tengah ini aman sekarang. Karena dia bisa menjadi sumber mitra dan ketumbuhan baru dunia juga. Kalau kacok kayak di Tengah Tengah kan bahaya. Nah, saya berangkat itu besok nanti malam, dunia hari. Tapi sesuatu yang sama hari dari Indonesia? Ya, waktu beliau datang ke sini yang lengkap itu ya disampaikan disitu secara lisan, tapi tidak ada secara tertulis. Jadi tadi malam Pak Fadli sudah jalan juga kan, sebagai speaker dan pertemuan. Karena Pak Fadli kita tahu dia adalah Presiden GOPEC, Global Organization of Parliamentary Against Corruption itu. Dia menjadi pembicara di Panama dan sekaligus ada kunjungan berubah ke Tuba. Saya juga jalan, sehingga renung pimpinan yang ada tinggal tiga. Pak Agus, Pak Kofik, sama Pak Anof yang sebelumnya tidak terlibat dalam aksi demonstrasi. Jadi tidak ada makar, tenang aja. Sebenarnya tidak ada moratorium. Kami tetap berpendapat bahwa dulu itu ada banyak terminologi yang kita hapus. Misalnya istilah studi banding, itu jelek sekali terminologi itu. Sehingga kami menggunakan selayaknya anggota Dewan itu sesuai dengan Undang-Undang MD3, melaksanakan fungsi diplomasi dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah. Sehingga yang dikenal sekarang itu adalah fungsi-fungsi diplomasi. Nah itu memberikan standing position kepada anggota TPR sebagai diplomat-diplomat bangsa, bahwa kalau berkunjung itu tidak boleh main-main. Dia harus berkoordinasi dengan kemuliaan luar negeri, dia harus rapat untuk menentukan kebijakan diplomasi bersama. Dan itulah sebabnya kita sudah membentuk tim implementasi dari fungsi diplomasi ini yang dipimpin oleh Pak Padungan juga. Dan ini tentu akan kita teruskan fungsi diplomasi. Jadi tidak boleh ada kunjungan yang tidak ada alasan. Sementara kita belum membahas itu, saya kira masih jalan seperti biasa dulu, sambil kita tentu evaluasi nanti. Karena kemarin juga ada evaluasi dan masukan dari para kepala daerah soal efektivitas kunjungan kerja ke daerah. Nah maka kemarin juga diminta Pak Agus Hermanto menjadi ketua tim untuk mengevaluasi kunjungan kerja ke daerah. Ini juga sedang dipersiapkan evaluasinya. Dan mudah-mudahan nanti memasuki tahun baru 2017, ya ada suasana baru lah kita bekerja. Saya melihat Pak Noh balik ini dengan suasana yang relatif baru. Kalau kita lihat ada confidence, sudah ada pemahaman yang baik tentang peta, bagaimana kita membangun DPR yang baik dan sebagainya. Saya kira ini positif bagi kerja DPR berdepan. Ini juga saya kira yang menyebabkan seluruh anggota DPR dan pimpinan fraksi-fraksi juga mendukung kembalinya beliau. Dan saya sebagai wakil dan teman-teman yang menjadi wakil, ya tugasnya tentu memperkuat secara kolektif-kolegial, tim yang sudah ada dan memang dulu dikenal solid, ya untuk pembali bekerja solid, ya membantu bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan secara baik, terutama dalam maka kerjasama dengan kamar-kamar kekuasaan lain, baik eksekutif maupun pendidikan. Baik, ya. Terima kasih.